Intro Ya ibu ini saya punya ambience berbeda Kalau masuk ruangan ini kayaknya full technology Semua yang disini bisa diceritakan dulu bu Ini ruangan apa? Mungkin pemirsa ini bingung Ini disuduk capil tapi kok ada home theater ya Bisa dikatakan demikian ya bu? Silahkan bu Ini sebetulnya sekaligus ya home theater Sekaligus juga ini tempat karaoke teman-teman Sekaligus juga ini command center Artinya ini semua data informasi kita ada disini Saya pikir semua SKPD memiliki di kota Bandung Pimpinan mengharapkan punya seperti ini Kemudian juga ini berharap nantinya kita kembangkan lagi Data-data yang ada disini bisa connect dengan Pak Wali Kota Kemudian kita juga sedang mengembangkan Kita bisa semacam apa ya Konferensi PES dengan Bukan konferensi PES apa sih namanya? Telekonfer Telekonferensi PES dengan teman-teman di kewilayahan Karena kita punya staff juga di kewilayahan Nah kita bisa dari sini Kita bisa memantau mereka seperti apa Ini juga merupakan salah satu strategi kita sebetulnya Strategi dalam monitoring dan evaluasi layanan kependudukan Yang dilakukan oleh teman-teman di kecamatan Khususnya yang dilakukan oleh para operator Staff kami yang bekerja di kecamatan Kita punya satu sistem Sistem disitu namanya sistem evaluasi monitoring Jadi kalau ada masyarakat yang ngadu ke saya Bu Popong katanya di kecamatan ini kok tidak bisa dilayani Karena katanya jaringannya sedang ada masalah Saya tidak bisa langsung percaya begitu saja Saya buka gadget saya Di situ ada salah satu sistem saya buka Akan muncul nanti itu hijau semua disitu Kalau hijau semua ini orang atau masyarakat diboongin oleh petugas Petugas ngeboong jadi saya tinggal telepon aja mbak Petugasnya yang mana gitu ya Petugasnya kan udah muncul Ibu dari kecamatan mana Oh saya dari kecamatan A misalkan kayak gitu Nah nanti saya cek aja disini Kita bisa lihat dari sini nanti muncul Kalau disitu ada 30 model sistem jaringan hijau semua Berarti jaringan ada apa-apa Tapi kalau dari salah satu disitu ada yang merah Nah itu betul berarti bermasalah Saya telepon kenapa merah Ada masalah apa ini merah Apakah memang jaringan yang tidak benar Atau memang Anda belum mulai bekerja Nah ini juga salah satunya untuk Membuat strategi kita Bagaimana upaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Salah satu strateginya Selain strategi kita Melakukan kegiatan pelayanan jemput bola Namanya jemput bola Melalui kendaraan Mepeli Memberikan pelayanan kegeliling Arti dalam bahasa Sunda adalah Mengingatkan Itu salah satu strategi kita Dan tentunya Semua karyawan disini harus tahu dulu permasalahannya Petak masalahnya seperti apa Baru kita bikin strateginya Makanya Beberapa pelayanan nanti kita alihkan berbasis IT Dari kepegawaian kita berbasis IT Dari layanan akta juga kita berbasis IT Kemudian sebentar lagi juga kita Ada semacam bukan SMS gateway Tapi ada istilahnya Kalau masyarakat ingin mengetahui Akta kelahirannya sekarang sudah ada di siapa Di meja siapa Itu kita sedang juga bikin sistemnya seperti itu Jadi ada kurang lebih Kita sudah punya 8 kurang lebih aplikasi Di luar aplikasi SIAP Aplikasi SIAP itu adalah Aplikasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Untuk sistem administrasi kependudukan Nah di luar itu kita membuat Kalau aplikasi SIAP ini pohonnya Rantingnya adalah Ada beberapa sistem Kita bikin lagi Dari dahan ini ada ranting-ranting lagi Nah ini salah satu strategi kita Untuk memberikan pelayanan yang menjadi lebih Memudahkan masyarakat Strateginya sudah banyak dilakukan oleh Ibu Popong Untuk bagaimana memudahkan masyarakat Ini pasti ada harapan dari strategi itu Untuk masyarakat Kota Bandung khususnya Seperti apa harapan yang Ibu ingin sampaikan Masyarakat ya Masyarakat Kota Bandung Yang saya hormati Saya cintai 2,3 juta penduduk itu Bukan sesuatu yang gampang Untuk dikelola Oleh karena itu Dinas Kependudukan Pencetatan Sivil Kota Bandung Adalah mengeluarkan produk-produk Administrasi Kependudukan Yang harus dimiliki oleh masyarakat Antara lain Kartu Keluarga KTP Akta Kelahiran Itu mutlak dimiliki oleh setiap individu penduduk Karena itu adalah Kebutuhan dasar Tidak ada orang yang bisa lolos dari ketiganya ini Untuk sekolah Butuh KTP Butuh Akta Kelahiran Butuh Kartu Keluarga Untuk bekerja Untuk Apalagi ya Membuat paspor Memberakat haji Semuanya butuh ini Makanya Bagi masyarakat Kota Bandung Yang belum memiliki ketiganya ini Segera Mendaftarkan diri Ke Kedinas Kependudukan Boleh langsung berkecamatan Atau langsung ke Dinas Jangan berpikir rumit Insya Allah tidak rumit Sepanjang Bapak dan Ibu Penduduk Kota Bandung Ikuti prosedurnya dengan baik Urus sendiri Jangan melalui Pihak-pihak ketiga Yang tidak bertanggung jawab Boleh pakai pihak ketiga Kalau pihak ketiganya itu adalah formal Formal artinya Dia menyampaikan apa yang sebenarnya Bahwa semuanya pelayanan gratis Tapi karena Bapak dan Ibu Minta bantuan Ya mungkin Kalau meminta bantuan Pastikan ada Ada jasa yang harus dibayar lah gitu Kepada yang bersangkutan Tapi tidak boleh Ada yang meminta Sekarapun Terkait dengan masalah layanan Itu mungkin Harapan kami dari Dinas Kependudukan Semoga ini strategi Strategi yang Ibu Sudah jalankan Bisa membuat Masyarakat Kota Bandung Sadar akan pentingnya Semua administrasi Yang memang dikerjakan Sesuai dengan sistemnya Besar harapan kami Tentunya sebagai Masyarakat Kota Bandung Semua ada perbaikan Menuju hal yang lebih baik Untuk pencatatan sipil ini Ibu Amin Terima kasih Ibu Sebagai tokoh inspiratif hari ini Dan pemisah Semoga inspirasi-inspirasi Yang Ibu Popong sampaikan Begitu menggugah Anda Untuk menjadi wanita Yang penuh dengan inovasi layaknya Ibu Popong Saya Krisanti Beserta Ibu Popong Pamit Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton